Oke, kita akan masuk ke materi fragment. Saya jelaskan dulu contoh. Saya kasih contoh tentang di sini, saya sebelumnya sudah membuat proyek fragment. Untuk memudahkan kalian belajar fragment. Jadi di sini saya membuat beberapa, sebenarnya aktivitinya cuma satu. Jadi aktivitinya cuma satu, tapi di atas aktiviti main tersebut saya buat dua buah fragment. Jadi sebenarnya ini bukan tiga buah aktiviti, tapi ada satu aktiviti. Kemudian di atasnya saya kasih dua buah fragment. Di sini, di main aktiviti, saya contohkan. Nah, pada saat pertama kali, kalian ganti layout-nya di sini dengan menggunakan frame layout. Jadi untuk membuat fragment, di sini di bagian aktiviti main-nya, jadi pada saat kalian create proyek pertama kali kan default-nya, baru di method on create, baru ada set content view, kemudian memanggil layout activity main. Di layout activity main-nya, sebenarnya kan tadinya pakai constraint layout ya. Jadi kita ganti di bagian constraint-nya dengan menggunakan frame layout, karena kita akan menggunakan fragment. Kemudian kita perlu menambahkan ID di sini ya. Jadi kita perlu menambahkan frame ID-nya, terserah misalkan di sini saya kasih nama ID dari frame layout-nya adalah frame container. Jadi saya ganti frame container di sini. Kemudian, saya balik lagi ke main activity. Nah, kemudian untuk mendefinisikan, kan saya mau membuat fragment ya. Jadi di atas activity itu saya mau membuat fragment ya. Jadi pertama kali langkahnya adalah, saya gambarannya begini. Nah, jadi saya panggil fragment manager atau saya buat di sini, saya buat fragment manager dulu ya. Fragment manager, kemudian saya kasih nama M fragment manager, kemudian di sini sama dengan get support fragment manager. Kemudian baru, di bagian selanjutnya, ini saya akan buat objek first fragment. Jadi saya akan buat satu fragment ya. Jadi saya akan buat satu fragment. Nah, cara membuatnya di sini, di bagian paket, kita klik kanan, kemudian new. Di sini jangan activity, tapi kita pilihnya yang fragment. Kita pilih fragment, kemudian kita pilih blank fragment. Nah, kemudian setelah pilih blank fragment, jadi kita definisikan di sini. First fragment, kemudian kita kasih nama apa ya, objek untuk fragmentnya. Kemudian di sini, lanjut ya, kemudian kita panggil fragment di sini. Kita buat fragment. Fragment, kemudian kita kasih nama, terserah di sini dikasih nama apa. Kemudian kita pilih fragment manager. Find fragment by tag. Kemudian kita definisikan di sini. Ini karena nama fragmentnya first fragment, firstfragment.class.getsimple name. Kemudian kode yang ada di bagian bawah ini adalah untuk memvalidasi apakah suatu fragment adalah instance dari sebuah kelasnya. Nah, ini untuk capetan lognya saja. Kemudian di sini, kita perlu, jadi frame container yang sudah kita buat, jadi RID frame container itu kita ambil dari sini. jadi ID ini, ID frame layoutnya kan frame container. Nah, di sini RID.frame container. Jadi harus kita tambahkan ini. Jadi ini kita kasih nama home fragment. Kemudian di sini firstfragment.class.getsimple name. Kemudian kita komit. Kita komit. Nah, sekarang kita lihat, kalau sudah kita buat ini. Jadi kan kita sudah menambahkan fragment, fragment, firstfragment di atas main activity. Sekarang kita lihat, kita masuk ke firstfragment. Nah, nanti di firstfragment ini extensinya, untuk fragment itu extensinya adalah fragment. Jadi bukan activity. Jadi kalau jenisnya activity kan kita extensinya atau inheritnya, atau jadi di sini kewarisannya, extensinya APT Compact Activity. Tapi karena fragment, di sini extensinya adalah fragment. Jadi extensinya bukan activity. karena yang kita buat adalah fragment. Nah, kemudian yang perlu ditambahkan, nanti akan saya kasih contohnya. Jadi di bagian ini, nanti kan dari firstfragment saya akan menuju, akan berpindah ke secondfragment. Nah, di sini saya perlu buat objek dari secondfragment, kemudian saya panggil fragment manager. kemudian saya akan replace. Jadi replace tadi kan di atas main activity, saya punya, di atas main activity, saya bisa buka fragment 1. Nah, kemudian, saya mau mengganti tampilan fragment 1, saya replace dengan container atau tampilan dari fragment 2. makanya di sini replace ya. Jadi ada sedikit berbeda di sini. Di sini kan tidak ada replace. Tadi pertama kali kita add ya. Jadi pertama kali transaksinya kita add. Nah, kemudian, kalau tadi mau mengganti, berpindah dari fragment 1, saya mau ke fragment 2, maka di sini replace ya. Karena, kenapa replace? Karena tadi sudah ada fragmentnya. Kita replace. Nah, kemudian kita backstage, kemudian kita commit. Nah, kemudian sekarang kita cek di secondfragment. Nah, di secondfragment ini, ini, jadi dari fragment 1 ke fragment, dari firstfragment ke secondfragment. Kemudian dari secondfragment kita balik ke firstfragment. makanya kita panggil lagi, kita replace lagi. Jadi gambarannya, sebelum saya coba create dari awal, karena untuk bikin bagian ini, kita perlu tahu langkah-langkahnya supaya ini tidak banyak manual. Sebenarnya bisa saja sih kalian ketik manual, tapi akan lebih mudah kalau kita tahu cara kreatifnya, bagaimana supaya mencuri ini. ini coba kita running dulu. Jadi, sebenarnya kalau pada saat kita running atau kita jalan, kan nanti mirip dengan activity sih. Seolah-olah bahwa kita taunya itu adalah activity. Sebenarnya itu adalah fragment. Setelah ini saya contohkan cara kreatifnya dari awal untuk membuat fragment. Ini sebenarnya tidak banyak yang baru. Sebenarnya sih yang saya tambahkan hanya beberapa. Sebenarnya kita tunggu supaya kalian ada gambaran fragment seperti apa. Jadi, untuk belajar ini memang perlu effort yang tinggi. Jadi, kalian kalau mau belajar bikin aplikasi mobile memang perlu usahai, banyak berusaha ya. Jadi, perlu effort yang tinggi. Kemudian perlu banyak waktu untuk belajar. Kemudian step by step ya. Intinya jangan bergerak. Tapi, kalau kalian bisa develop ini, nantinya lumayan banget sih. Jadi, kalau bikin sebuah proyek Android ya cukup mahal lah biayanya ya. Jadi, penting sih untuk dipelajari karena ke depan aplikasi mobile masih terus akan digunakan karena hampir setiap orang itu menggunakan smartphone sekarang. Nah, ini contoh tampilannya ya. Sebenarnya apa yang terlihat di depan kalian ini. Tadi kan saya buat untuk tampilannya sebenarnya di activity itu ini tadi di main activity-nya kita taruh frame layout kemudian di fragment first-nya itu sebenarnya desainnya desain layout-nya itu sama dengan seperti pada saat kalian membuat activity atau membuat layout untuk activity ya sama menggunakan XML fragment first-nya ini sama persis sih. Jadi, kalian tinggal bikin seperti pada saat membuat activity ya. Jadi, untuk fragment first isinya cuman ya cuman text view sama satu tombol untuk pindah-pindah. Kemudian kalau mau sending data ya misalkan sending data dari fragment ke fragment ya hampir sama dengan sending data dengan menggunakan dengan menggunakan activity pakai intent put extra juga ya. Kalian tinggal tambahkan bagian intent dan juga put extra di dalam ini ya. Jadi di bagian kami ya. Jadi, di bagian ini. Jadi, kalian tambahkan di bagian ini untuk intent jadi ini ini kalau saya mau pindah antar fragment ya saya klik aja di sini ini halaman first fragment saya, kalau saya klik open second fragment maka ini akan berpindah ini adalah halaman second fragment kita sebenarnya sudah berpindah dan itu tadi mereplace kita itu masih ada di main activity sebenarnya pada saat pertama kali kan tadi meng-add ya meng-add fragment dari first fragment kemudian kalau kita mau pindah artinya kita replace ya replace dari second fragment kemudian kalau saya back first ya ini balik lagi ke fragment yang pertama oke itu oke supaya tadi cara buatnya bagaimana saya akan create project so file new project kemudian saya bikin baru ini apakah di layar kalian kelihatan kalau saya sedang select a project template belum bu berarti saya harus saya harus share screen ya ya bu oke bentar untuk create projectnya sama seperti kita membuat project pada umumnya project nanti akan saya share project dengan fragment project fragment xcentral xcentral karten xcentral saya krip dulu baru saya status kita berarti saya harus share ulang Ini yang tampil yang project fragment example ya Yang sudah loading Project fragment example Saya takutnya yang terserah di situ beda Oke kita tunggu Terima kasih Untuk belajar Android ini waktu cepat sekali berlari Sudah mau belum tiga Jadi tadi langkah pertama apa? Kita menuju ke layout ya Ke activity main Kemudian kita ganti dengan frame layout Ini text view nya kita hello world nya Kita hapus aja ya Kita menuju ke code aja supaya lebih mudah Kita menuju ke code Kemudian Kita ganti code frame layout nya disini dengan frame layout Kemudian kita perlu menambahkan ID ya Jadi kita perlu menambahkan ID disini Plus ID Kemudian saya kasih nama Frame container segera Namanya gak harus frame container Oke kalau sudah kita balik lagi ke main activity Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita buat Kita panggil fragment manager ya Kita panggil fragment manager Kemudian kita kasih nama Kemudian kita kan akan buat satu fragment Kita buat satu dulu ya Kita buat satu fragment di atas activity Di atas main activity Berarti Kita langsung buat disini Kita buat fragment nya dulu ya Di bagian package kita klik new Kemudian kita pilih fragment Saya akan pilih fragment blank Fragment blank Kemudian saya kasih nama Misalkan disini saya Itu kayak sama dengan tadi Pake for fragment Terserah fragment nya mau kasih Kalian Mau dikasih nama apa For fragment Kalau saya klik finish Nah disini terjadi proses Generating source Nah pada saat Digenerate disini Ada banyak sekali parameter-parameter Yang sebenarnya tidak kita gunakan Saya akan hapus aja beberapa Supaya bersih kodenya Ya kalaupun tidak dihapus Sebenarnya tidak bersalah sih Tapi Ini nanti akan cukup mengganggu Karena sebenarnya tidak Parameter satu dua Dan sebagainya tidak kita gunakan Di programnya Maka saya akan hapus beberapa Ini komentarnya saya hapus juga Saya akan hapus beberapa Konstruktornya jangan ikut dihapus ya Saya biarkan konstruktornya Terus fragment Kemudian yang saya hapus Adalah bagian Jadi saya sisakan Saya sisakan ini Kemudian saya bikin satu lagi sekalian Saya bikin satu lagi sekalian Nanti fragment kedua Jadi saya di atas main activity Saya mau buat dua fragment Saya bikin satu fragment lagi sekalian Jadi first fragment Kemudian second fragment Jadi kita membiasakan memberi nama Baik itu activity name fragment name Maupun sesuatu yang ada di bagian ini Dengan bahasa Inggris Karena kalau pakai bahasa Inggris sama Android Studio Dianggap typo Oke second fragment Sama seperti tadi Saya akan hapus beberapa parameternya Karena sebenarnya tidak saya gunakan Saya bersihkan dulu Hati-hati salah hapus Saya sisakan konstruktornya Meskipkan konstruktor Konstruktor sama Sudah kemudian untuk layoutnya Lekopnya saya ubah kembali Di sini saya pakai konstruktor layout Sama kayak sebelumnya Saya pakai konstruktor layout Kemudian Yang satunya di second fragment XML juga Saya pakai di sini konstruktor layout juga Kemudian saya ganti textnya Saya cuma mau nandain aja sih Bahwa di sini kita ada di first fragment Jadi saya ganti tulisan blank fragmentnya dengan Saya kasih di sini first fragment Menandai bahwa kita ada di fragment berapa Supaya kelihatan Nah ini kalau seperti ini Ini kan masih ada kelihatan highlightnya Nah ini sebenarnya masih Kalau masih kelihatan highlight itu Kita perlu Supaya tidak ada warning lagi Kita perlu extract string resource Kita biarin aja resource name-nya First fragment Kemudian kita kasih ID ya di sini ID-nya Kita balik lagi Kita delete Kita delete Hilang Terima kasih Terima kasih. 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 Kita lihat apa yang kurang. Jadi untuk mempercepat saya tambahkan di bagian ini. Terima kasih telah menonton! Jadi saya salah ngambilin ya. Jadi fragment yang ada di sini pakenya fragment yang pakai AndroidX. Jadi kenapa error itu? Karena jadi tadi di awal itu saya bikin fragmentnya di sini. Kan di sini ada dua ya fragment. Ada yang AndroidX sama Android App. Nah, harusnya saya pilih yang AndroidX. Jadi kalau dipilih AndroidX, dia baru benar. Jadi sekarang, jadi di sini ada, saya mau cek PCI, tadi saya kasih nama, fragment manager. Jadi untuk menambahkan fragmentnya, di sini saya kasih nama. Jadi di bagian log ini sebenarnya untuk cuman mengecek untuk debacle. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah bagian ini. Jadi untuk menampilkan atau menambahkan fragment di bagian, di activity, kita perlu tambahkan. Jadi di sini fragment manager, kemudian begin transaction. Kemudian di sini add, kemudian komit, kemudian karena, jadi di bagian ini masih ada, jadi kita cek. Jadi kita perlu menambahkan di bagian itu dengan, Ini bukan fragment, tapi namanya tadi, ini ya, first fragment. Jadi yang fragment manager di sini, Begin transaction, kemudian add, kemudian share ID, kemudian kita tadi kasih nama frame container. Yang kita add adalah activity atau container-nya. Jadi container dari first, jadi container dari main activity-nya. Kemudian kita panggil first fragment, kemudian di sini first fragment.class. Oke, sekarang masuk ke fragment, masuk ke sini. Nah, di sini kita perlu menambahkan, jadi di bagian first fragment ini kita perlu menambahkan beberapa hal ya. Jadi kita perlu implementer listener. Jadi kan tadi ada satu button, berarti kita perlu implementer di sini. kemudian jadi kita tambahin kemudian kita klik implement methods kita perlu tambahkan itu kemudian di bagian ini di bagian on click itu perlu kita kita tambahkan bagian fragment tadi kan buttonnya belum kita buat jadi kita perlu buat dulu jadi tadi ada satu button yang perlu kita tambahkan kemudian kita perlu kita perlu nambah juga disini satu generate ya generate kita perlu generate override methods kemudian kita cari on on view grid kita tambahin on view grid disitu kemudian kita tambahin untuk button on view by idnya itu di bagian on view by id kemudian saya jadi tadi di versi ragmen ragmen first kan kita punya satu button ya punya satu button yang saya kasih nama idnya ya ini juga jadi ini yang di dalam kalau kita klik buttonnya kita klik jadi buttonnya itu kan perlu kita tambah dengan button youtube set on click jadi kita perlu nama menambahkan metode supaya pada saat buttonnya di klik maka akan terjadi action akan implement jadi pada saat kita klik buttonnya maka kita akan berpindah atau mereplace dari kita kan sekarang ada di first fragment jadi sekarang kita mau mereplace untuk berpindah ke second fragment caranya disini kita buat objek dari second fragment kita bikin objek second fragment kita bikin objek second fragment kemudian kita panggil fragment manager kemudian disini untuk membuka fragmentnya kita bikin track section kemudian replace jadi containernya kita replace dengan second fragment kemudian kita commit oke sekarang coba kita jalankan tidak kita rambing oke kita tunggu sebentar jadi grader masih kulit rambing jadi di second fragment saya belum menambahkan apa-apa karena saya belum bikin belum buat jadi belum definisikan tombol untuk balik lagi soft fragment terus jadi kita bisa tambahkan intent untuk berkirim data antar activity kita bisa tambahkan di bagian ini kalau mau menambahkan atau mau kirim-kirim data antar tak ini tapi prospek yang setan jadi jadi kalau tanpa tanpa buka zoom meeting biasanya lebih cepat ini karena saya pakai conference sekaligus oke Android video jadi lambat nah ini sudah ya sudah terrunning disini oke sebentar ya mas Rizky tadi ada yang first fragment kita sudah ada di first fragment kemudian saya akan klik buttonnya saya open ya ini kita sudah ada di second fragment jadi kita sudah berhasil untuk berpindah dari fragment satu ke dari first fragment ke second fragment jadi kalau kita lihat ya perbedanya dengan di activity kan tadi saya punya satu activity dengan dua fragment jadi disini cuma ada satu activity jadi kita tidak perlu mendaftarkan fragment di dalam Android manifest oke sampai sini ada pertanyaan jadi ada bedanya ya add itu kalau kita pertama kali baru menambahkan fragment di atas container ya dari fragment nah nanti kalau berpindah ya disini akhirnya refresh oke itu tentang fragment sampai sini ada pertanyaan belum bu jelas ya nanti dicoba setelah ini jadi silahkan kalian bikin ini ya jadi buat ada tiga ada tiga macam tiga keempat ada empat ada empat yang perlu kalian coba jadi dicoba aja dulu nanti ngumpulnya untuk tugas dua itu nanti dengan yang pertemuan berikutnya jadi silahkan dibuat dulu intent ya intent explicit pertama dengan untuk kirim data dengan ekstra kedua untuk kirim data dengan bundle ketiga dengan mengeluarkan parcel label keempat bikin fragment jadi berpindah-pindah antar fragment dengan dan kirim data nah saya di contoh ini kan saya belum menambahin jadi di fragment itu tadi baru pindah antar fragment belum dengan kirim datanya latihan kalian adalah dimana kalian coba dari fragment yang sudah kalian buat itu kalian sudah bisa kirim data atau tidak jadi tadi tinggal ditambahin dengan bagian yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara kirim data ya antar activity atau bagaimana kirim data dengan menggunakan intent itu sih materi kita hari ini tentang itu dan ini penting banget ini basic kita itu sebenarnya beranjaknya sangat lama karena dari awal basic itu kita baru sampai ke activity intent kemudian fragment tapi itu yang sangat penting karena kalian harus paham itu baru kita bisa lanjut next nanti ke bagian berikut terima kasih